Aku nggak peduli, aku mau nikah sama kamu, Diti. Tidak, nggak ada. Tidak, Tidak. Tidak. Tidak, Tidak. Hati-hati, Alang. Tidak. Ya, ingat, ya, Alang. Kamu ke sana kerja, bukan ikut kakak kamu. Jadi kamu harus rajin dan bikin prestasi, ya? Iya, Kak. Kak, pokoknya kalau udah mau ngelahirin harus kabarin aku, ya, Kak. Janji, loh. Pasti. Halo, keponakan ku yang bentar lagi mau lahir. Nggak boleh tenang-tenangin perut bundanya terus, ya. Nanti bundanya kesakitan, ya. Dadah. Ya, udah, Kak, aku pergi dulu, ya. Oke. Nah, hati, ya. Jangan kangen sama aku, ya. Ya, Mak. Ya, hati, ya. Mas, Ulan tuh udah dewasa, waktunya dia mandiri. Tapi aku kurang yakin. Dia mau kerja ngurusin orang. Kamu tak harus dikandek. Tinggal di rumah kita aja. Tiap hari minta adilannya sama pembantu. Oh, ini rumah pasien kamu. Sayang, kamu bakalan sering main kesini kan, ketemu sama aku. Ya, nggak bisa gitu dong. Kamu kan disini buat kerja, bukan yang ngekos. Iya sih. Tapi kamu bakalan sering-sering telfon aku kan. Oh, kalau nelfon iya pasti. Hati-hati ya di sini. Udah tuh, udah ditungguin tuh. Ya udah. Hati-hati ya. Terima kasih, Mbak. Iya. Mbak Ulan ya? Iya. Saya Narsi. Silahkan masuk, Mbak. Udah ditunggu. Terima kasih ya. Siapa nih orang? Kayak mau karnaval aja pakai baju adat segala. Ayo, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Kamu Wulan toh? Iya, Pak. Saya Wulan. Kamu orang Jawa? Kamu ngerti nggak? Wulan itu dalam bahasa Jawa artinya bulan. Saya mau orang Jawa, Pak. Ibu saya orang Sunda. Tapi mereka berdua udah meninggal, Pak. Jadinya sekarang saya anak yatim piatu. Tapi saya tinggal sama kakak saya, Pak. Kakak saya namanya Kak Jeffrey. Bentar lagi saya bakal punya keponakan, Pak. Soal... Saya nggak nanya silsilah keluarga kamu. Saya Cokro, pemilik rumah ini. Oh, yang punya rumah. Kirain pembantu di rumah ini. Saya memang sengaja nyoba untuk mencari perawat baru seperti kamu. Karena perawat-perawat yang lama, yang sudah profesional pun nggak kuat bertahan lama di sini. Oh, saya pasti bakalan... Saya pengen lihat sampai sejauh mana kamu bisa bertahan di sini. Ya, syukur-syukur kalau kamu bisa bertahan sampai duga saya ngatakan selesai. Ulan, ini Den Lintang. Den Lintang, kenalkan. Ini Ulan, perawat baru Den Lintang. Hmm, sebenarnya sih lumayan ganteng. Tapi sayang banget, kok sakit sih? Den Lintang itu mengalami shock berkepanjangan setelah dua bulan koma di rumah sakit, Lan. Oh, iya? Shock kenapa, Mbak? Den Lintang mengalami kecelakaan mobil dua tahun yang lalu. Pantesan, kayak orang lumpuh. Ya, menurut dokter, sarap motoriknya normal. Dan Den Lintang, difonis sembuh total. Tapi dia tetap tidak mau bicara. Kayak bisu gitu. Oh. Eh, ini serum suntikannya kalau nanti kamu ngamuknya. Iya, iya, iya. Semoga kamu bisa bekerja dengan baik di sini. Dan Lintang itu orang baik, loh. Baik, tapi suka ngamuk. Gimana sih, Mbak? Lintang, nanti yang apa-apa, nih? Mbak? Mbak, saya lintang lagi, Mbak. Halo, Mas. Bintang. Saya bulan. Mulai sekarang, saya jadi perawatnya, ya. Kalau diperhatiin, nama kita itu serasi, ya. Bulan. Bintang. Bulan sama bintang. Ekstrasi, kan? Ngomongannya nggak penting, ya? Emang. Atasan aja. Nggak ada perawat yang betah tinggal di sini. Pasiennya aja kayak mati hidup. Ayo, Bulan. Kamu pasti bisa. Ayo dong. Kamu pasti bakalan bisa jadi perawat yang baik kali ini. Ya udah. Sekarang waktunya makan, ya. Ini ada digur. Enak, loh. Pak. Buka minitnya. Panas, ya? Coba ini. Pak. Oh, kayaknya udah mulai bosen makan digur, ya. Pasti di sini mata bubur terus di tiap hari. Ya udah, kalau gitu gimana? Biar nggak bosen, kita jalan-jalan aja, ya. Kan setiap bagaiman tari Tak lelah sinari Damaikan hati Lintang, Lintang. Kamu tuh sama aja ya sama aku. Sukanya jalan-jalan di taman. Tapi emang bener tahu Di taman kan emang sehat. Jok. Jadi bikin mata segar juga. Yang pasti emang jauh dari polusi, sih. Kita istirahat sini, ya. Tuh. Kamu lihat air. Ini padahal kalau di belakang sini ada air mancur lebih keren, ya. Lebih asik. Lebih segar. Lintang, kamu cerita dong sama aku. Cerita apaan, kek? Kamu mau es krim enggak? Yang kita cintai Kamu mau enggak? Kamu mau ya? Yaudah deh. Tapi satu berdua enggak apa-apa, kan? Kalau orang bilang, Satu berdua itu romantis. Tapi aku buat-aku buat ngirit. Habis uang aku pas-pasan, sih. Udah aku bersihin, ya. Sini aku suapin, deh. Indah warna palangi Harum bunga memwangi Selamatkan. Buka dia. Andaikan kau tak di sini Masya Allah Ini cowok ganteng banget Tapi kasihan banget, sih. Dia harus kehilangan panjang waktunya di kursi roda Gimana keadaannya, dok? Demamnya cukup tinggi, mbak. Kenapa sih? Mbak, kenapa sih? Di dalam ada dokternya dan nintang, Lan. Oh, tumen banget pagi-pagi udah dateng. Iya, soalnya pagi ini Doro Cokro mau keluar negeri. Mau jemput Doro Sri di luar negeri, Lan. Pulang. Iya, Pak. Kemarin lintang kamu bawa kemana? Ya, mau ya kenapa, Pak? Dok, ini Wulan, perawat barunya lintang. Wulan. Lintang terkena flu. Yang disertai demam. Oh, cuma flu. Saya pikir kenapa-kenapa. Cuma flu? Maksud kamu apa, cuma flu? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Iya, kemarin saya memang ngajakin lintang jalan-jalan zaman, Pak. Udah gitu sempat menghirup darah segar. Udah gitu makan es krim. Aduh, Gusti. Kamu ngajak lintang minum es krim. Oh iya, pantas. Pantes dia kena flu kalau begitu. Masa sih, Pak? Gara-gara makan es krim bisa flu? Saya suka. Udah serendap, Pak, kamu, ya? Kamu, kamu! Pak, coba, Pak. Sabar. Bagaimana sabar sih, dok? Dia ini sudah membuat kesalahan besar sama anak saya. Sekarang juga kamu tak pecat, minggat yang mau angkat lagi kamu dari sini. Maaf, Doro. Pak, Pak. Maaf, Doro. Saya yang salah. Saya kurang ketat mengawasi pekerjaan Wulan, Doro. Nyon Seewon, Doro. Kalau saya boleh kasih saran sebaiknya Wulan diberi kesempatan sekali lagi. Dia masih baru, Doro. Jadi, belum banyak ngerti tentang kondisi dan Lintang. Masih perlu banyak pengarahan, Doro. Terus... Terus apa? Terus apa? Terus saya janji, Doro. Akan lebih memperhatikan pekerjaan Wulan. Tenan, janji. Inji, Doro. Bukannya aku ngeluh, ya, Lintang. Tapi ngedorong kamu tuh bikin aku lapar, tau nggak? Kebeneran banget di depan, Doro. Kita cobain masakan di sana, yuk. Mau nggak? Oke, aku mau. Lagian di sana pilihan makanan juga lebih banyak dari rumah kamu. Gak kalah enaknya lagi. Mau ya? Oke. Sekarang kita makan ya. Ini pasti enak, kok. Panas ya? Maaf. Enak, kan? Aku sekasian kamu di rumah hampir tiap hari makannya bubur terus. Mendingan juga makan ini. Tuh, macem-macem kan makanannya. Jadi badan kamu juga dapat nutrisi yang beda tiap hari. Neng, caro ge enak ya? Nggak bu, jangan. Dian pakai toge. Nggak, maksudnya suami eneng. Oh, enggak. Nggak bu, bukan. Ini baru calon suami saya. Calon? Lagi sakit ya, Neng? Iya, bener sakit. Denger nggak tuh? Kamu, rap. Pria. Aku baru sadar loh, foto-foto di kamar kamu tuh banyak ya. Kalau aku perhatiin, Kamu dulu pasti aktif. Suka hiking, suka traveling. Ya ampun, ini foto kamu waktu kecil. Lucu banget sih. Apaan nih? Ini foto siapa? Teman kamu? Atau pacar? Nih. Cantik ya? Aku nggak peduli. Aku mau nikah sama kamu, Titik. Lintang! Nggak ada. Tidak tahu! Aku jadi ini pacar aku, deh. Pacar aku namanya Rio. Kalau jadi nih, tahun depan, Mungkin dia bakal nyawa raku. Kalian nggak percaya kalau kamu murni cinta sama lintang. Kamu pasti cuma ngincer kekayaan kita, toh? Bu. Apa? Kamu mau belah dia? Ya nggak, tapi ibu tuh nggak ngerti. Ibu salah. Ibu salah? Lintang ibu nggak pernah salah. Bumbo ya didengerin dulu, toh. Lintang-lintang udah cukup. Ibu, saya emang nggak pantas jadi istrinya lintang, bu. Masa emang bukan dari kalangan ningrat. Tapi ibu salah nuduh kalau saya ngejaliin hubungan sama lintang. Karena lintang anak bangsawan dan orang kaya, bu. Lintang. Kita udah nggak bisa nerusin hubungan ini lagi. Ini sih. Marlina, Marlina. Kamu kenapa? Ya ampun, kamu kenapa nih? Mbak Narsi. Mbak. Mbak Narsi. Kenapa nih? Mbak Narsi. Mbak Narsi. Mbak Narsi. Mbak Narsi. Kenapa lah? Diampun dan lintang. Lah, serum. Serum sutikannya lah. Dek. Cepet lah. Tamanin Mbak, tamanin. Lepas deh. Aku ambil air dulu ya. Kamu kenapa sih? Hmm, hari ini capek banget. Kalau denger suaranya Rio, pasti hilang deh capeknya. Rio lagi ngapain ya? Udah lama juga nih nggak ditelepon sama dia. Cepet. 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 Saya ntar ya. Eh, Ulan. Kamu nggak sibuk? Kok bisa nelfon aku? Bukannya kamu yang sibuk. Eh, ini nih yang aku khawatirin dari kamu. Setelah kamu dapat pekerjaan dan kamu sibuk, aku juga sibuk. Siapa dong yang harus disalahin? Kok mau ngomong salah siapa sih? Kamu gimana sih, lo? Bukan dari awal kamu bilang kamu ngedukung aku. Aku ngedukung kamu. Tapi aku nggak mikirin kalau kerja kamu sampai kayak gini. Kata kamu, kamu udah ada cutinya. Tapi mana buktinya? Apaan sih? Kok mau jadi ribut kayak gini? Udah deh, aku capek nih. Hals deh. Selamat pagi. Waktunya sarapan ya. Hari ini aku sengaja bikinin kamu susu coklat. Ceritanya sih, biar kamu nggak bosen. Diminum ya. Diminum ya. Kalau menurut aku ya, kamu tuh sehat. Nggak sakit sama sekali. Cuma aku heran. Kalau kamu emang nggak sakit, ngapain juga kamu harus minum semua ini? Aku tahu. Kamu nggak usah minum semua ini ya. Nggak usah aku suntik juga. Tapi ingat, ini rahasia kita berdua. Oke? Jenggot kamu udah aneh deh. Aku tahu harus gimana. Indah warna pelangi Harum bunga mewangi Pasti berlalu Tak berarti Andai kan kau tak di sini Di saat ku ke Jawa Kamu jangan bingung ya, aku mau bawa kamu kemana. Tenang aja. Dia akan ke tempat yang aneh-aneh kok. Aku tuh coba pengen ngenalin kamu sama pacar aku, Rio. Itu loh. Ya aku cerita untuk kamu waktu itu. Masih kan? Jadi ceritanya hari ini di ulang tahun. Aku pengen banget kasih surprise ke Rio. Walaupun aku nggak bawa kado, yang penting Aku ketemu juga dia pusing. Aduh, apaan nih? Kok tiba-tiba nge-rem sendiri? Kayaknya nggak mungkin deh lintang yang gerakin remnya. Dia kan nggak bisa gerak. Mungkin kursi rodanya lagi error kali ya. Saat tak berdaya Sekarang kita naik taksi ya. Oke. Pak, tolong bantu ya. Gak apa-apa ya. Kita tunggu Rio dulu sebentar di sini. Ya. Paling padahal juga keluar kok orangnya. Tuh kantornya. Coba kamu bisa lihat deh. Itu kan Rio. Ke mobil siapa gitu. Siapa sih itu orang? Mas Ramad? Siapa yuk? Dia siapa? Siapa? Dia. Kenapa? Terus jawab. Iya. Bang! Semua yang datang. Saya akan pergi. Sisakan lembara memori. Tetapi kasihnya tetap tinggal di sini. Ya, Bang. Tengok. Maafin aku ya. Aku jadi kacau kayak gini. Aku boleh cerita sama kamu kan Aku boleh sandaran di bapak kamu enggak Boleh ya Akan selamanya disini Akan selamanya Selamaku sedih banget Aku nanya kau, aku nindirin sama Riyo Aku ngerin aku, Riyo, sayangku sama aku Aku pikirin setia dengan aku Tentunya apa Nisahin kau pinangku, agak sedih banget Amat ala aku, Tita Mania Kasih yang tetap tinggal disini Tentunya Aku udah bisa gerakin talang kamu, Lintang Tentunya kemajuan yang bagus Tentunya Aku tahu kau pasti bisa ngakuin hal yang lain kan Coba partan kamu lihat aku Aku tahu kau pasti bisa Lintang lihat aku Aku tahu kami enggak jajar Yang tetap tinggal disini Oro, hanyalah Cipta yang sejati Masa silap? Dan gintang udah bisa bereaksi? Iya mbak, sekarang gintang udah bisa gerakin tangannya, udah bisa ngeliat aku mbak. Liat ya, gintang, gintang, coba sekarang kamu liat aku. Liat aku? Mbak Narsi pengen liat tuh perkembangan kamu. Ayo dong. Bentar mbak. Coba pegang tangan aku. Lintang. Lintang. Ayo pegang tangan aku sama kayak tadi pagi. Tadi pagi bisa kok mbak? Mbak. Aduh mbak Narsi, mbak Narsi beneran deh aku tuh gak bohong. Lagi ini ngapain bohong sih? Mbak, mbak, mbak. Tadi itu ya Lintang sempet megang buka aku, sempet megang tangan aku, sempet natap aku. Katapannya itu lho mbak, hidup banget mbak. Aku gak bohong mbak. Bulan, tapi aku kan gak liat bukti itu. Udahlah, kamu jangan mengada-ngada. Apaan sih pake gak percaya segala? Kamu kenapa diem aja sih? Aku dikira bohong nih sama Narsi. Padahal niat aku kan baik. Aku tuh ya cuma pengen nunjukin kalau kamu tuh bukan mayat hidup. Yaudah, gak apa-apa kok kalau kamu memang gak mau liat aku. Tapi pasti kamu bisa liat ini kan? Nih, kamu liat deh. Marlena mungkin sekarang lagi seneng-seneng sama pacarnya. Sementara kamu masih aja diem di kursi roda. Gak mau gerak. Gak mau liat orang. Gak mau ngomong. Pantesan Marlena ninggalin kamu. Enggak, enggak, enggak. Pokoknya aku gak mau pake suntikan ini buat kamu. Lintang, ayo dong Lintang. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Lintang, kamu tenang ya. Lintang, tenang. Aku ada di sini. Aku ada di sini sama kamu. Kamu liat aku. Buat aku sekarang. Aku ada di sini sama kamu. Maafin aku ya, cara aku salah. Maaf ya. Aku cuma gak mau kamu ketergantungan sama obat-obatan itu aja. Yaudah, gak apa-apa kok. Kalau kau memang gak bisa cerita sama aku sekarang. Yang pasti, aku bakalan cari tau sendiri. Soalnya, aku ngelakuin semua ini buat kamu. Ini postcard yang dikirim Lintang buat Marlena. Ini pasti alamat rumahnya Marlena nih. Dear Marlena. Separuh raga dan jiwaku telah tertinggal dalam sebuah rumah kosong di hatimu. Puitis juga orangnya. Tapi kenapa ya? Kok ini gak dikirim sih sama Lintang? Aneh. Walau ku tak, ku tak selalu sepunggu. Tak usah kira, kamu hebat. Ternyata kamu bukan sahaja. Tak usah kira, aku marah. Malah mau ku keselamat. Malah mau ku keselamat. Lintang, gak mungkin. Lintang. 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 Maafin aku, Lintang Mau apa kamu datang ke sini? Mau menertawakan nasib Lintang? Iya Kamu bawa Lintang masuk ke dalam? Pergi dari rumah saya, dan jangan pernah menginjakan kaki kamu di sini lagi Tolong anak Marlina pergi ya, tolong ya Ini tuh gak mungkin banget Lintang yang ngelakuin Tapi siapa ya? Narsi Narsi Iku loh, koper-koper dibawa turun dari mutil Ya? Iya, Ndaro Jangan ada yang ketinggalan Kocok mau pergi langsung, Ci Iya, Ndaro Kepannya gitu Kamu? Berani benar kamu menginjakan kaki kotor kamu di rumah aku? Maaf, Bu Saya ke sini karena Tidak ada alasan lagi buat aku untuk terima kamu di rumah ini Kamu sudah menghancurkan hidup Lintang Gara-gara kamu hidup Lintang hancur Hancur Saya sudah menyangka Kalau bersama kamu, Lintang pasti celaka Pergi kamu Pergi Maaf, Bu Sri Saya ke sini cuma ingin memastikan Kalau bukan Lintang yang ngirip ini untuk saya Pergi 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 Jadi ini yang namanya Marlina Pergi Pergi, kamu pergi 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 Sudah, sudah Kok ikut siapa? Saya Wulan, Bu Iya, mau apa kamu di sini? Saya perawat barunya Lintang, Bu Hah? Seenaknya saja dia memanggil Lintang, sebarang Wulan, ini Ndoro Sri Ibunya Den Lintang Maaf, Bu Saya perawat barunya Den Lintang Gimana, Ibu sedibaikan? Tidak usah tanya-tanya saya Ya sudah, saya permisi ya, Bu Mau kasih obat buat Pergi sana, pergi Dasar Wanita tidak tahu sopan santun Pasti dia itu tidak pernah diajar yang baik sama orang tuanya Ya, iya, Bu Pak Neng, Ibu itu Mencarikan perawat untuk Lintang, Koko Di kampung kita yang seperti itu banyak, Pak Neng Banyak Iya, Bu Pegang-pegang saya Hei, aku habis dapat obat baru nih buat kamu nih Ada yang pengen aku ceritain buat kamu Kamu nangis Terus Ya ampun, kenapa mesti nangis sih? Kamu tadi ngelihat Marlina datang kesini ya? Eh, akhirnya kamu melihat aku juga Mungkin kamu sadar ya, kalau ternyata muka aku emang enak dilihat kan? Lintang Aku tadi sempat lihat Marlina Marlina tuh cantik ya ternyata ya Kalau menurut aku sih, dia tuh lengkap Udah cantik, baik Bulan depan mau kawin lagi Udah, sabar Terima aja deh semuanya Ayo dong Lintang Kamu tuh harus terima semua kenyataan Semuanya kamu harus terima Kamu harus fokus mau sembuh Kamu harus semangat buat hidup Emang kamu gak malu? Duduk terus di kusur roda kayak gini Gak bisa jalan, males ngomong Emang ini semua yang kamu mau ya? Oh, aku tau Jangan-jangan Kamu itu ngelakuin ini semua cuma gara-gara pengen dirawat sama Marlina kan? Bukan sama aku, atau juga perawat-perawat lain yang udah pada keluar disini Iya Kamu harusnya sadar dong Lintang Marlina tuh gak bakal mau ngurusin kamu Ngeliat kamu sekarang aja mungkin dia males Marlina gak bakalan datang kesini Dia pada ngurusin kamu, mendingnya juga dia ngurusin tuh calon suaminya yang jauh lebih sehat dibandingin kamu Lintang, Lintang maafin aku ya Maafin aku ya Aku sengaja ngelakuin ini semua buat kamu Lintang Kamu tau gak? Tangan kamu udah bisa nyerak Lintang Ini artinya Karena Beratang reflex kamu tuh masih aktif Ini semua aku namain Terapi emosi Maafin aku ya Bu Kamu nombor pipi aku sakit banget sih Benar tau pak, dugaanku Gak mungkin Lintang yang mengirimkan kartu pos ini pada Marlina Pasti Marlina tuh cuma mengada-ada saja Dia cuma ingin kalo kita menyutujui Kalo dia mau kembali pada Lintang Padahal dia cuma mau kekain kita saja Tidak usah kira kamu hebat Ternyata kamu bukan sahabat Tidak usah kira Kak Yefri, tumben amat senyariin adiknya Kenapa kak? Hah? Serius? Ya mana bisa aku pulang kak? Baru aja kerja udah disuruh pulang Gimana sih? Ya penting banget nih Apa emang gak bisa ditelepon apa? Serius nih Ya ada apa sih? Ya 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 yaudah yaudah Ya nanti aku usahain deh Ya udah tungguin aja ya Iya sekarang sekarang Tungguin amat sih kenapa ya? mentioned Yangbit juga tetap setelah Yangbit juga tetap tebak Tungguin yang lain Maaf Sampai dia di rumahku Tuh, emang sih gak begitu besar Tapi yang penting kalau buat ngendep disini masih nyaman kok Tintang, kayaknya kakak-kakak aku udah pada tidur deh Kita langsung masuk ke dalam aja ya Yaudah terserah kamu Wulan Surprise, happy birthday, thank you Yeay, jip-jip Mereka wis Udah Oh, jadi kakak tuh nelfon aku cuma buat beginian doang Kakak tau gak sih Gara-gara kakak ya Aku tuh sampe bela-belain kabur dari rumah bos aku Tau gak sih Wulan Kamu harus hargai usaha karini Dia melakukan dengan perjuangan Dan dia ngebagi perhatiannya sama keponakan kamu Hah? Iya Ini gak cuman surprise buat kamu Tapi mau ngasih tau kalau keponakan kamu udah lahir Teris kak, aku mau liat Bentar ya Aku pengen liat kak Iya Kamu siapa? Oh iya Aku ngasih tau ya Itu namanya Lintang, kak Pasien aku Pasien ya? Kok Dia bawa kesini? Justru dia kunci utamanya, kak Kalau aku gak bawa dia kesini Mana mungkin Sekarang aku ketemu kakak ya, kan? Maksud kamu? Jadi gini, kak Orang tuanya Lintang itu Autoriter banget Makanya aku tuh gak akan mungkin ninggalin rumah Apalagi nginep Mana dibolehin, kak? Jadi ya, kak Rencananya itu Besok pagi nih Mereka kan pasti bakal ngecek kamarnya Lintang Nah, kalau misalnya mereka ngeliatin tanggalnya di kamarnya Pasti mereka ngira Aku udah ngajak jalan-jalan ke taman Ya, tapi kan Pasien kamu punya mulut Kalau dia nanti Terita sama orang tuanya gimana ya? Emang punya mulut Tapi dijamin, kak Gak bakalan ngomong Soalnya aku sama dia kan Udah begini banget, kak Hanya kau kekasihku Tintang, kenalin ya Ini kata-kata aku Cintamu tak menangkan ruang hatiku Dia juga suka kambuh Kalau denger suara petir Sama hujan terasa Simpan, simpan Sini, sini, sini Tenang, tenang ya Tenang ya Ada aku disini Kamu ada petir ya Ada aku disini Tenang, tenang Ya ini aku, liat anak Ini aku Nih, ini ya Tenang ya Selamat pagi Waktunya sarapan ya Kamu pasti bakalan suka ini deh Loh Kamu senyum-senyum sendiri Berarti aku harus cepat lapar ini sama dokter Aku harus bilang Kalau kamu udah bisa senyum Soalnya ya Kamu harus tahu Kalau senyum itu Berarti kamu udah ada perkembangan yang luar biasa Aku sih seneng banget Kamu seneng gak? Hmm? Oke Aku anggap kamu seneng Sekarang kamu minum dulu ya Ini dia Aku bawain jus buat kamu Kenapa? Kamu gak mau Ini enak loh Aku Aku Enggak mau Pulang Tapi kita harus pulang Ya Iya, iya, iya Sebenernya aku pengen aja sih Ini rutin apa kata kamu Aduh, kenceng banget Tapi ya gak ada ntar Mama kamu malah marah-marah sama aku Ya, kita pulang aja ya Aku Gak mau Pulang Aku gak mau Pulang Iya, iya Tenang ya Pulang Iya, kak Ada Ryo di depan Lepas ya Lepas ya Tar harus diminum ya Aku malus ya, kak Ngapain lagi tuh orang ke sini Masih berani kamu datang ke sini Mulan Please Jangan rusak hari ini Dengan sikap ketus kamu itu Selamat ulang tahunan Buen Buen Aku minta maaf soal yang kemarin Dan sekaligus sekarang aku pengen ngelamar kamu Kemarin aku kilaf Aku terlalu dekat sama anak bos aku Dan Itu semua aku lakuin demi karir aku juga Asal kamu tau ya, Lan Di hati aku gak ada lagi perempuan lain selain kamu Aku cinta banget sama kamu Dar esf Gods Aku co Student Salam Allah Lepas 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 Keh Kelu Kib emi M l Lepas R Life Dulu aku pernah bilang kan sama kamu Kalau gak lama lagi kita bakalan tunangan Dan sekarang Aku mau ngelamar kamu Kenapa kamu bukan sahabat Kok kamu jadi ragu gini? Aku kan udah minta maaf sama kamu Aku nyesel sama perbuatan aku kemarin Aku janji sama kamu Aku gak bakal lakuin itu lagi Aku mohon Yang mulai lang Kamu udah bisa keluar Sendiri dari kamar Tolong Bantu saya Tunggui ulan Tapi kamu Tolong Iya 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 Ya ampun Minta kamu udah bisa jalan Gimana ceritanya kak Kakak inginkan dia di teman kamar Tanpa korsi roda Aku seneng banget Coba sekarang duduk sendiri Pasti kamu bisa Ayo Ulan Ulan Aku Mau bicara Aku Kami Tunggui Kami Kamu cantik. Maksud kamu apa? Aku cemburu semari you. Ya, kalau dimatiin si teleponnya. Coba telepon lagi. Emangnya di mana? Kok pakai telepon segala? Katanya, Wulan bawa Dan Lintang pergi ke taman dulu. Ke taman? Incih dulu. Yalah. Tapi aku jauh lebih bahagia kalau aku jauh dari rumah. Ya, aku juga bisa ngerti. Tapi emangnya kamu mau, aku kena masalah. Enggak kan? Ya udah, kita pulang ya. Kau ganti dengan tawa. Disaat hatimu terung. Bozi, bentar. Lintang. Boleh, saya ngomong sebentar sama Lintang? Oh. Boleh, boleh. Bozi, bentar aku ngomong sebentar sama Lintang. Bozi, bentar aku ngomong sebentar sama Lintang. Saat tak berdaya kau baku percaya mendungka berganti. Oh iya, kemarin aku sempat ke rumah kamu lho. Seperti biasa, gak apa sama ibu kamu. Aku suka sama kedatangan aku. Padahal aku pengen banget lang ketemu kamu. Aku capek, lang. Aku capek banget mencintai kamu. Aku lelah menunggu harapan. Gimana aku bisa diterima sama keluarga kamu. Dan pada akhirnya, aku menerima lamaran soal Uzi. Dan bulan depan aku akan nikah sama dia. Ya, paling enggak, aku kan udah bisa membantu kamu. Ngelepas dari persoalan kamu sama orang tua kamu. Aku berharap aku bisa bahagia ya sama Fauzi nanti di pernikahan. Dan moga mudah-mudahan aku doain kamu juga. Mau kamu mendapat kebahagiaan yang sama sama wanita lain. Hanya kau yang bisa menerima. Kau bisa diri baik-baik ya. Kau buat ku percaya mendungkan berganti. Kau buat ku percaya mendungkan berganti. Pulang. Aduh. Untung aja kamu udah pulang. Sedetik saja kamu terlambat. Pulang. Dari mana saja kamu ini? Dari rumah saya, Bu. Ini sih benar dengan cerita. Dari rumah Ulan. Hah? Aduh. Minta-minta ada jauh filmnya. Aduh. Komputer. Kenapa kamu yang ini jauh. �� mily 연� HERBA? Aku kena호� static. Waterhouse bo. Lintang? Baiklah. Boh, Lintang! Lintang bisa ngomong? Bo! Pak, bawa di kamar, Pak. Iya, 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 Pak. Biar, biar saya cek yang bawa, ya. Iya, Pak. Silahkan, Pak. Ayo, cokok, ayo, cokok. Ini sebuah mujizat lintang. Kamu sudah bisa melepaskan rangkaian cokok panjang kamu itu. Dan sekarang kamu sudah benar-benar sembuh. Apa ada sesuatu selama ini, lintang? Yang memacu semangat kamu untuk sembuh. Wulan. Wulan? Dia. Jadi dia sudah merawat kamu dengan baik dan benar, lintang. Ya ampun, senang banget ya aku denger ya. Lan, ternyata gak sia-sia usaha kamu selama ini ngelawat dan lintang. Kamu hebat, Lan. Iya, Lan. Saya mau berterima kasih sama kamu. Kamu sudah melawat lintang dengan baik. Tapi kamu jangan perlu senang. Karena aku tetap tidak bisa mengampuni kamu. Kamu sudah membawa lintang pergi ke rumah kamu tanpa seizin aku. Jadi, gaji kamu tak potong. Ngerti, kan? Ngerti, Bu. Wulan. Saya senang. Kamu telah berhasil menjalankan tugasmu dengan baik. Terima kasih, ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih, ya. 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 Ya, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Ya, ya. Ya, ya. Kita, ya. Saat 분들이, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya. Gimana, makanannya enak? Enak banget, yang pasti ini gak kalah enaknya sama waktu itu kita makan di warung nasi Kenapa bulan? Muka kamu kok kayak gitu? Enggak, aku heran aja Heran kenapa? Ya heran, aku bisa ngeliat kamu makan langsung di depan aku Ngobrol sama aku Aku bisa ngeliat kamu sembuh Itu semua hal yang beda aja buat aku Beda apa? Wajian kamu lupa Kalo aku saat ini karena siapa? Kamu bulan Kok aku? Itu semua gara-gara kamu lah Kalo aku cuma bantuin kamu sembuh Mulan Aku punya sesuatu buat kamu Serius ini? Makasih ya Kalo boleh jujur Sekarang aku udah jatuh cinta sama kamu bulan Dari pertama kali kita ketemu Aku udah ngeliat kamu Itu cantik Apa adanya Bawa lagi? Beda sama perawat-perawat yang sebelumnya Mereka cuma cari perhatian sama ibu aku Udah gitu Kamu ngerawat aku dengan tulus Kamu ngebuat aku gak tergantung sama ngebuat obatan aku Kamu tulus banget ngemenin aku ketika aku lagi trauma Sampai pada akhir aku lepas dari trauma aku itu sendiri Itu semua cukup untuk ngebuat aku jatuh cinta sama kamu bulan Hanya kau kekasihku Dibuka? Oh iya Buka ya Tanda mata cinta Itu tanda mata cinta aku buat kamu Kamu kan udah ngasih duluan tanda mata cinta kamu buat aku Tanda mata cinta? Kamu lupa Tanda mata cinta Aku tak lagi sendiri Kau telah lengkapi aku Tidak ada lagi yang ku inginkan Hanya kau kekasihku Kalo boleh jujur Sekarang aku udah jatuh cinta sama kamu bulan Ya Allah Aku harus gimana ya Aku harus terima cintanya lintang atau engga Tapi kalo aku terima Nanti orang tuanya malah marah-marah lagi sama kayak ke Marlina Bu Aku harus gimana dong? Aku harus gimana dong? Hehehe Hehehe Monggo-monggo jeng silahkan Diminum dulu Monggo Dimas Iya Mbak Yuh Ayo teman Hehehe Nah Dan ini adalah Pak Lek dan Bulek di Rio Kebetulan mereka ada urusan di Jakarta Jadi mampir ke rumah kita Ya Tajeng? Betul sekali Mbak Yuh Ayo salam dulu sama Pak Lek dan Bulek Hehehe Hehehe Lihat nih Ratih ini Ayu Pinter dan sarjana lulusan luar negeri Lagipula dia punya pekerjaan yang mantep sekali Ya Tajeng? Tentu sekali Mbak Yuh Hehehe Jadi bisa lihat sendiri Tidak ada cacat satupun dari dia buat kamu Yata Pak Nek? Iya Bu Iya Bu Bu Lintang kayaknya Masih gak enak badan dia Mau ke kamar dulu ya Peruhi semua Lintang Pertama Mulan? Ya Bu Saya rasa Lintang sudah tidak perlu perawat lagi Iya Bu Saya rasa juga seperti itu Regen sekarang di Lintang udah sembuh total ya, Bu? Jadi rasa-rasanya pekerjaan kamu di rumah ini sudah selesai sampai di sini. Karena sekarang ini yang dibutuhkan oleh Lintang adalah calon istri. Bukan perawat laki. Iya, Bu. Tidak usah. Biar sama saya saja. Ulan. Ibu. Ulannya kemana, Bu? Kok ibu yang nganter sarapan? Lintang. Ternyata kamu iki sehat, Toto, tidak sakit seperti yang tadi kamu bilang pada Rati dan keluarganya. Bu, Lintang ini udah dewasa. Jadi maaf kalau Lintang nggak bisa nurut terus sama ibu. Tapi ini semua untuk kebahagiaan kamu, Lek. Enggak, ibu. Ini bukan kebahagiaan Lintang. Tapi kebanggaan ibu mempertahankan darah biru keluarga ibu. Iya kan? Bu, tolong. Kalau emang ibu pengen ngeliat Lintang bahagia, biarkan Lintang menjalani jalan hidup Lintang sendiri. Biarkan Lintang meraih kebahagiaan Lintang lagi. Maksud kamu? Apa? Kamu menikahi Marlina? Marlina itu masa lalu Lintang, ibu. Dulu Lintang emang pernah bahagia sama Marlina. Tapi ibu ngelarang, Toh. Lantas, maksud kamu itu apa? Sekarang Lintang mau bahagia bersama Wulan, ibu. Ibu sudah menduganya, Lek. Beberapa hari ini, ibu lihat kamu dan Wulan cedak tenang. Kalau memang kamu iku mau berterima kasih pada Wulan, karena dia sudah membantu kesembuhan kamu, ibu tidak usah mengorbankan kebahagiaan kamu dengan memilih dia. Ibu, ini itu bukan sekedar rasa terima kasih. Tapi Lintang memang cinta sama Wulan. Yalah, cinta-cinta. Bapakmu iku menikah sama ibu, tidak ada cinta. Tapi langgan, tuh. Ya, mungkin buat sebagian orang bisa. Tapi Lintang tidak, ibu. Iya. Tolong, ibu. Jangan paksa Lintang, ya. Tuh, kan, ibu. Bener, toh, apa yang bapak bilang. Iya. Bapaknya bener. Sekarang, enaknya gimana? Terserah bapak saja. Aku yaman notahai, Pak. Jadi, mulai sekarang, semua terserah bapak. Bener. Ibu mau menuruti semua gendak dan rencana bapak. Iya, Pak. Maturnungun dia saja. Pulang. Dan Lintang. Bi. Iya. Ulangnya gimana? Ulangnya udah pulang, Den. Pulang? Iya. Pulang kemana, Bi? Pulang ke rumahnya, Den. Kan tugas ulang sebagai perawat dan Lintang sudah habis. Makanya, Doro Putri nyuruh pulang pulang. Den. 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 Den Lintang. Den. Gusti Allah. Lintang, Kamu kenapa, Le? Yalah, Pak. Bimia itu. Ibu sengaja pengen ngejauhin Lintang dari wulan. Makanya, Wibu ngusir wulan, iya kan? Yalah, Le. Jadi, kamu gak mau kamu seperti ini? Hanya gara-gara wulan? Lintang. Lintang. Ayo, bangun. Kalau kamu mau menjemput masa depan kamu, sekarang adalah waktu yang paling tepat, Tak. Ayo, bangun. Lintang. Ayo. Bapak sama ibu udah sepakat untuk melamar wulan buat kamu hari ini juga. Hes, Wes. Sekarang kamu mandi. Ya, ganti bajumu. Kita berangkat sekarang juga. Sengkepgar. Kau terduhkan jiwaku Kau menghapus lelaku Saat diriku terjatuh Dalam jenuh hati Ku tak lagi sendiri Selamat sore wulan. Selamat sore wulan. Selamat sore wulan. Ya, sama saja. Ya, sama saja. Ya, tapi yang pasti rumah ini gak cocok untuk Lintang. Jadi nanti kalau kalian jadi menikah diboyong saja wulan ke rumah kita. Ya, Pak? Ibumu benar Lintang. Iya. Udah ya. Udah ya. Bagi yang ku inginkan Hanya kau Kekasihku Cintamu Sehingga bagi Orang tua kamu kok tiba-tiba Kepulauin kita pacaran sih. Ya, kalau katanya bapakku sih Bulan sama bintang itu Emang serasi. Hmm. Serasi gimana? Ya, serasi. Aku juga udah ngerasa serasi sama kamu Waktu aku masih di kursi roda. Iya, kan? Iya, kan? Iya. Kayak ramah sih. Emang kayak gitu? Iya, kan? Gita! Bulan! Ibu! Pak! Kalian ini ya bukan berarti sudah mau dinikahkan lantas berdua-duaan saja. Di tempat seperti ini lagi. Boyo biarin toh, Bu. Uang mereka ini kan sudah besar. Eh, Bapak. Gak bisa. Raleh. Kalau kalian mau berdua-duaan, di rumah saja. Ada ibu sama Bapak. Kalau di sini, aduh. Berbahaya, Leh. Berbahaya, Pak. Bapak. Benji. Benji. Benji!